Intro Halo Traders, kembali dengan Asido Situmorang dalam program VB Smart Mover IHSG Pergerakan IHSG pada pekan lalu, secara mingguan akan bergerak menguat sebesar 0,46% ke level 4.380,32 Sementara indeks LQ45 dan IDX30 juga mengalami penguatan masing-masing 0,55% dan 0,61% Secara sektoral pada minggu lalu tercatat 5 sektor mengalami penguatan dan 5 sektor yang mengalami pelemahan Adapun sektor yang menjadi penopang, IHSG adalah sektor pertambangan yang sepanjang minggu lalu mengalami kenaikan sebesar 2,47% Secara jumlah transaksi ada sebanyak 25,61 miliar saham yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 21,22 triliun rupiah Sementara untuk intensitas perdagangan tercatat menghasilkan 1 juta kali transaksi Dan pada minggu lalu investor asing mencatatkan net sale mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah IHSG bergerak ke sideways pekan lalu namun penguatan di awal dan akhir pekan membawa IHSG ke zona positif Sering dengan penguatan bursa global Bahkan saat pengumuman penundaan kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada Jumat ini hari kemarin Dimana bursa global bergerak mix maka bursa Indonesia malah menguat Sementara untuk sentimen dalam negeri paket kebijakan stimulus ekonomi yang diumumkan Presiden Jokowi Masih dinantikan hasil pelaksanannya oleh investor Kita akan melihat beberapa event dan data penting minggu ini yang diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan bursa Yaitu dari Asia sendiri akan ada Caixin Manufacturing PMI Flash Tiongkok bulan September Yang diindikasikan meningkat dari perkiraan Juga akan ada Nikkei Manufacturing PMI Flash Jepang pada bulan September diperkirakan menurun dari sebelumnya Juga akan ada inflation rate Jepang bulan Agustus diperkirakan akan tetap Dari kawasan Australia akan ada House Price Index Australia Q2 diperkirakan meningkat Sementara dari kawasan Eropa akan ada data PPI Jerman bulan Agustus yang diperkirakan menurun Juga Consumer Confidence Flash Euro September diperkirakan menurun Juga Market Manufacturing PMI Flash Euro September diindikasikan tetap Juga akan ada data Market Service PMI Flash Euro bulan September yang diindikasikan meningkat dari perkiraan Yang juga dinantikan adalah pidato dari Gubernur ECB yaitu Mario Draghi Juga akan ada data IFO Business Climate Jerman bulan September yang diindikasikan meningkat dari perkiraan Kita lihat dari kawasan Amerika Serikat juga akan ada banyak data Yaitu ada Existing Home Sales bulan Agustus yang diindikasikan meningkat dari perkiraan Market Manufacturing PMI Flash September yang diindikasikan meningkat dari perkiraan Juga Continuing Job Place Claim bulan September diperkirakan meningkat dari sebelumnya Juga akan ada data Durable Goods Orders bulan Agustus berkirakan menurun dari sebelumnya Juga Inisial Job Place Claim September diindikasikan meningkat dari perkiraan Juga akan ada data New Home Sales diindikasikan meningkat dari perkiraan Juga akan dinantikan pidato dari Chair The Fed yaitu Yellen Juga GDP Growth Rate Q-on-Q Final diindikasikan meningkat dari perkiraan Secara mingguan IHSG bergerak pada support pertama yang berada di 4.280 dan support kedua di angka 4.180 Ada pun level resistance pertama di angka 4.480 dan resistance kedua di posisi 4.580 Sedangkan secara teknikal IHSG diperkirakan masih bergerak sideways Di mana pergerakan bursa global dapat pengaruh IHSG Di samping itu juga sentimen dari dalam negeri terkait pelaksanakan paket kebijakan yang akan dijalankan pemerintah Untuk memperkuat ekonomi Indonesia masih terus diperhatikan Demikian program VBIS Market Move for IHSG pada kali ini Selamat berinvestasi Salam VBIS